Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Sebelum lanjut silahkan subscribe terlebih dahulu channel Aila Komputer Selamat menonton Perhatian Di setiap video yang saya upload Akan ada materi untuk kuis Jadi simak videonya sampai selesai ya Agar kalian bisa menjawab pertanyaan kuis di hari berikut Terima kasih teman-teman kembali lagi di channel Aila Komputer Oke teman-teman disini saya akan menservice atau memperbaiki monitor Samsung ya Ini Samsung serinya berapa ya Oh di sebelah sini Ketutupan sama label Jadi ini punya nyasa gas sticker Kondisinya mati ya Ini Sain Master Tidak kelihatan ya 633 Serinya Sain Master 633 ya Nah saya Nyalakan Live-nya biar kelihatan ya Jadi ini serinya ya Terangkali di rumah teman-teman Mengalami kasus serupa yaitu mati Jadi ini Jadi ini sudah saya colokan ke Kabel power ya Kabelnya sudah connect ke listriknya Tapi dipencet tombol power Dia tidak nyala Tidak nyala sama sekali Jadi Monitor ini akan saya bongkar terlebih dahulu Untuk mengetahui komponen mana yang rusak Yang menyebabkan monitor ini jadi mati total Sampai jumpa Sampai jumpa Oke teman-teman Ini monitornya sudah saya bongkar Jadi dilihat secara fisik sudah terlihat Komponen mana yang rusak Yaitu komponen transistor disini ya Ini adalah power management Untuk si monitornya sendiri ya Jadi disini dia mempunyai 6 kaki Dan yang sebelah kiri ini mengalami Kerusakan Sampai dengan kakinya patah Sendiri meleleh ya Bisa dilihat tidak putus ya Yang kaki yang sebelah sini Yang sebelah sini ini sampai putus Kakinya meleleh Dan disini terlihat Ada sedikit Gosong Atau terbakar ya Budi-budinya itu Tinggal nanti kita cek untuk diode di sebelah-sebelah ini Mengalami kerusakan Ikut kerusakan atau enggak ya Mungkin 2 diode yang ini dan ini saja Nanti akan saya cek terlebih dahulu ya Dan mungkin untuk transistornya saya orderkan dulu Ini transistor menggunakan kode berapa dari ya Saya lupa teman-teman Nanti saya informasikan ya Setelah ini Ini disini di bodinya juga Tulisannya sudah budar ya Karena terbakar Seperti itu Oke teman-teman Ini dia IC yang harus diganti Yaitu Ki 0465R Ini tadi saya browsing di Google Dia sama seperti ini Ki 0465R Di atasnya sini tulisannya DG41 Untuk yang di Budinya ini Saya coba zoom ya Nah TK41 TK41 Bawahnya 0 Eh Ki Tadi berapa Ki 0465R ya Jadi tinggal mengganti IC ini saja Oke teman-teman Tadi Kita menjelaskan Bahwa kerusakannya itu Ada di Nah si controller powernya ini Di sebelah sini ya Cuma tadi saya sudah punya Kamibailannya ternyata Jadi saya ambilkan Dari monitor lain Saya ambil power supply Dan juga MPEG nya ya Jadi satu paket Sekalian seperti ini Selalu saya pasangkan di Monitornya Dan saya sudah pasang lagi Dan sudah rakit lagi Dan sekarang sudah normal Alhamdulillah Tadi ini sudah saya testing juga Dia tidak mati-mati Dan Sebenarnya Memang Tinggal diganti ini saja Saya cuma usernya minta cepat Dan kalau Ganti ini Saya harus order online dulu Dan datangnya Bisa Tiga harian ya Bahkan lebih Karena Transportasi Lagi agak bermasalah ya Oke Jadi Seperti itu saja Videonya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton